Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, tengah berupaya menagih utang dari tiga anak mantan Presiden Soeharto yang terlibat dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam kurung BLBI. Utang tersebut mencapai 3,79 triliun rupiah dan belum pernah diangsur sama sekali. Bagaimana reaksi publik dan politik terhadap langkah Sri Mulyani ini? Apakah ada kaitannya dengan Pilpres 2024 yang semakin dekat? Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, tengah berupaya menagih utang dari tiga anak mantan Presiden Soeharto yang terlibat dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam kurung BLBI. BLBI adalah program pemerintah untuk menyelamatkan sejumlah bank yang mengalami krisis likuiditas akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Namun, program ini disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang menggelapkan dana BLBI untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tiga anak Soeharto yang menjadi sasaran penagihan Sri Mulyani adalah Siti Hardi Yanti Rukmana atau Tutut Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, dan Bambang Trihat Mojo. Ketiganya mendapatkan dana BLBI melalui perusahaan-perusahaan yang mereka miliki atau kuasai. Seperti PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, PT Citra Bakti Marga Tama Persada, dan PT Timor Putra Nasional. Utang dari ketiga anak Soeharto ini mencapai Rp3,79 triliun dan belum pernah diangsur sama sekali. Sri Mulyani menegaskan bahwa penagihan utang BLBI ini merupakan tugasnya sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab atas pengerolaan kekayaan negara. Ia juga mengatakan bahwa penagihan ini dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sri Mulyani mengaku tidak memandang siapa orangnya, melainkan hanya melihat fakta dan data yang ada. Langkah Sri Mulyani ini mendapat dukungan dari sebagian besar publik dan politik. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, 82,6 persen publik puas dengan kinerja Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, sejumlah tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono A. Hayek, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi kepada Sri Mulyani atas upayanya menagih utang BLBI. Namun, langkah Sri Mulyani ini juga menuai kritik dan kontroversi dari sebagian pihak. Beberapa pihak menilai bahwa penagihan utang BLBI ini memiliki motif politis menjelang Pilpres 2024. Hal ini karena Sri Mulyani merupakan salah satu tokoh yang berpotensi maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Sri Mulyani sebagai cawapres mencapai 11,9 persen dan sebagai capres mencapai 5 persen. Beberapa pihak juga menuding bahwa penagihan utang BLBI ini merupakan bentuk balas dendam Sri Mulyani kepada keluarga Soeharto. Hal ini karena Sri Mulyani pernah menjadi korban fitnah kasus Bank Senturi pada tahun 2008 yang diduga melibatkan Tommy Soeharto. Saat itu, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Budiono melakukan penyelamatan Bank Senturi dengan memberikan dana talangan sebesar 6,7 triliun rupiah. Namun, Sri Mulyani dan Budiono dituduh melakukan korupsi dan diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK. Sri Mulyani kemudian mengundurkan diri dari jabatannya dan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Sri Mulyani membantah bahwa penagihan utang BLBI ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024 atau Balas Dendam Pribadi. Ia menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ia mengaku lebih fokus pada tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati